PEMBICARA 1 Seperti biasa Kita lihat dulu Papan informasinya guys ya Preparation for the games Ini dia regulasi barunya Oke Katanya Mobil yang masuk ke dalam sini Nggak boleh lebih dari 3 defect guys ya Kayak kaca pecah Spionnya nggak ada Bampernya hilang Atau bannya bocor Itu nggak boleh lebih dari 3 Kalau lebih dari 3 Kita nggak boleh kasih mereka masuk guys Oke Kita lihat lagi Ada lagi yang lain Wow smugdernya ada 4 cuy Vehicle damage missing bumper Ada albarak Ada dark green Oke ini harus kita ingetin ya Drivernya 37 Oke ini juga ada lagi Vehicle registration document Oh no Oke Jadi sekarang ini udah ada Surat-surat baru lagi guys ya Surat-surat Mobil ya Sebelumnya kita ada Cargo list Damage control Sekarang ini ada surat mobil Aduh makin banyak nih guys Uh ada apa lagi nih guys Truk scale Oke Oh berat Beratnya guys ya Kayaknya kita bisa ngecekin Berat mobilnya ya Jadi kayak ada maksimal Berat di dalam mobilnya Jadi kita harus cekin Pake alat ini guys Kalau misalkan melebihi beratnya Mungkin nggak boleh masuk Berarti ya Oke Ini pertama kita Let's go Let's go Let's go guys Ternyata mobil kayak gini guys ya Yang warnanya gini tuh Ternyata bukan defect ya Berarti nggak masalah guys Kalau warnanya kayak gitu guys Yang penting kalau defect itu Kalau body itu Bodynya hilang ya Kayak misalkan Belakangnya copot Atau apa gitu guys Oke let's go Let's go Uh vehicle card MJM Regresation number Itu plat nomor Coba kita cek plat nomornya MJM 1840 PR Oke bener Namanya Amir Ukova Oh namanya salah nih guys Namanya nggak mismatch Oke Namanya nggak salah Sip Mantep Eh namanya salah Maksud gue Kita lihat lagi ininya 1520 Coba cek ya 1340 Boleh dong berarti dong Ini kan max weight ya Maksimal guys Berarti boleh ya Vehicle type nya Varilla 4x4 Ceknya dari mana ya Bener nggak guys Namanya Oh 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 Mobilnya salah nih guys Namanya bukan varilla nih Harusnya nih cuy Jadi kita harus Apa nih guys Cargo Vehicle type nya salah ya Vehicle type nya salah Regresation number nya Vehicle weight nya udah bener Number nya udah fotonya Coba kita lihat fotonya Belum cek fotonya Oke fotonya sama Passport number nya ZN Passport number Aduh guys makin banyak ya guys ya Oke passport number sama Oke sekarang ini kita cekin mobilnya ya Mobilnya coba kita lihat Oke bumper ada Kaca spion ada Bannya nggak ada yang bocor Kacanya juga lengkap semuanya Mobilnya aman semuanya Cuma ininya doang ya Pecah ya Broken lights Broken lights pecah Satu Apa lagi Udah ya Udah ya Oke aman Sekarang ini kita coba cek-cekin Barang-barangnya cuy Cek-cekin ya Sabar dong pak Bapak nggak bisa sabar nih orang ini Turun dulu ya Sebentar ya Dia sih harusnya Nggak ada masalah sama ini guys Yang ada di ini ya Cuma kita cekin aja Nggak apa-apa Itu ya Oke Kita menemukan sesuatu yang tidak wajar Nice Sudah Oh yang ini belum ya Belum dibuka Oke Udah Ini udah semuanya Kita minta Bapak Jangan jauh-jauh pak Oke Bawa barangnya lima ya Dia bawa barangnya lima guys Coba kita cek dulu ya Barangnya lima Oke barangnya aman ya Barangnya aman Berarti dia Nggak ada vehicle type-nya Nggak sesuai ini guys Berarti dia nggak boleh masuk ya Yang lainnya aman guys Yaudah Oke lah Oh Dia stop guys Tunggu kita lihat ya Sebentar ya pak 120 guys Masih kurang cuy Apa guys yang kurang guys Flat tires Emang tadi ada flat tires ya Emang tadi ada ya Flat tires ya Aduh kurang satu guys Ya yaudahlah ya Oke It's okay It's okay Yaudah yuk Makin susah nih ya Makin menantang Uh gondrong nih Oh yes gondrong ya Bener ya Oke sip Mantep Regresation numbernya Kita cek dulu ZPY ZPY 3521YF Oke bener Namanya Erlan Musaef Erlan Musaef bener Beratnya 1580 Coba kita cek dulu ya 1350 Oke banden yang pecah nih guys Ini bodinya kayaknya banyak yang rusak nih guys Oke ini udah bener Tipenya Tipenya Varilla 4x4 Coba kita cek dulu ya Aduh ini agak repot ya guys ya Varilla Oh kita bisa gini cuy ternyata Varilla 4x4 Coba kita langsung lihat Nah ini dia tipenya Varilla 4x4 Tipenya bener ya Tipenya udah bener Kaca pecah 2 Broken windows Wah dia gak boleh masuk ya Berarti ya Entry regulationnya gak boleh guys Mohon maaf nih ya Terus apalagi Udah Tadi umurnya berapa guys Umurnya tadi berapa guys Umurnya itu Kita lihat disini Sorry 24 Dia berapa sih 27 ya 37 Oke yaudah Dia gak boleh masuk guys Ini barangnya kita masukin lagi Oke Aduh Oke Yaudah Pak mohon maaf Bapak tidak boleh masuk Karena regulasi kita Begitu ya pak Pokoknya Mukanya sama Iya 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 pak Sebentar ya pak ya Azadeh Basrah Namanya sama Bazar Oke Password numbernya Password numbernya Sama Aduh Aduh Makin Kesini makin ini guys Yang ini Kali ini kayaknya agak Umurnya 41 Oke umurnya sama ya Eh umurnya sama lagi Umurnya gak perlu di cek Terus kita lihat Eh ininya Vehikelnya Regresasinya OFY OFY 616 71T Oke Password numbernya sama Tidak ada yang mencurigakan Sepertinya Tidak ada tanda-tanda yang Sangat mencurigakan Oke semuanya udah Silahkan Ini pak Kita approve aja guys ya Udah semuanya udah oke Oke terima kasih pak Atas kerjasamanya Aku deg-degan guys ya Setiap mau jalan tuh Aku deg-degan guys Boleh gak dia masuk Yes A perfect inspection Oke Warna mobilnya hijau nih guys Warnanya hijau guys Dark green nih ya Oke ini perlu dicurigai nih cuy Kita ambil dulu surat-suratnya ya Here you go Oke terima kasih pak Pak mohon maaf Bapak boleh keluar dari mobil No problemo katanya Kita lihat mukanya guys Wah mukanya beda guys Mukanya beda nih ya Oke Mukanya beda Oke fotonya beda Oke let's go Kita cek ya Cek-cek dulu disini Kosong Kita lihat dulu ininya Kita unpack Unpack Guys no need to take it out Katanya jangan Gak usah dikeluarin katanya Suka-suka saya dong pak Saya mau keluarin Masa gak boleh pak Oke guys Sepertinya kita mendapatkan Penyelundup Disini Hmm Saatnya kita cek-cekin ya Ini mobil terakhir kan Iya mobil terakhir ya Apa-apaan ini Kita disuap guys Ternyata bisa disuap Oh ininya nih Ininya nih Dia mau swap kita guys Ternyata Ini ada ini Disini ada lagi Eh salah 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 Jangan pake itu guys Ini pake pisau Kita ambil dulu Ini kita Kita ada Apa kapak baru nih guys Kita coba pake ya Waduh Oke ini kita pake ini deh Lebih kuat Jadi kita udah beli Ini guys ya Nanti kita terakhir Upgrade-upgrade lagi ya guys ya Buit kita udah 5200 Lumayan Oke Ini gue bukain dulu deh Ntar Kosong Ini ya Eh mantep Dapet lagi Cigarette Kita buka sekalian Oh bukan Bukan guys Oke Barang-barangnya udah Coba kita cek lagi guys Cek lagi Yang teliti guys ya Kita cek yang teliti Wuuu Dapet tempat Tersembunyi cuy Coba kita buka Mobilnya Aduh susah guys Udah ya Harusnya sepertinya Udah gak ada apa-apa lagi guys Ya sudah Oke Kita tangkep ya Oke Kita menemukan satu Ini Smuggler Lumayan kita dapet Cuman lima guys Tapi ini Aduh penuhan lagi Penuhan lagi guys Tapi kayaknya aku merasa Ada yang kurang deh Kayaknya masih ada yang kurang deh guys Coba kita cek lagi ya 160 Perfect guys Yes Oke Mantep banget Kita perfect Kita dapet 160 guys ya Mantep Dah Untuk hari ini sudah selesai Akhirnya Lumayan ya Tapi kita bakal upgrade-upgrade dulu nih guys Kita ada 5300 Terus aku juga mau beli senjata sih ya Kita selesain upgrade-upgrade lagi Coba kita lihat Kayaknya polisi boleh kita upgrade-in lagi kali ya Ini cuman buat ganti pistol sih Jangan polisi dulu deh Rumah kali ya Rumah kita upgrade kali guys 1300 Waduh mahal juga ya Ini buat nambahin darah lumayan sih guys Lumayan kepake soalnya Apa mobil? Mobil aku udah upgrade Yang ini udah maximal Terus tinggal yang ini ya Tinggal kita beli yang ini Sama yang ini guys Wadaw Wadaw Gimana nih pilihannya Banyak nih guys Mungkin gue upgrade Apa dulu ya Ini kali ya Ini perlu kali guys Nice Dah Oh masih bisa di upgrade lagi Untuk prisonnya Sama rumah deh Boleh deh guys 1300 Sama nanti kita beli senjata deh ya Waduh Rumahnya keren ya Wah Oke Wow rumahnya masih bisa di upgrade lagi Jadi 2000 guys Wow Prison kita jadi gede dong guys Tuh ya Jadi kan yang ditahan juga lebih enak ya Lebih reluasa Gak sempit-sempitan Oke ini udah ada satu Terus disini Wah Tempat kita nih ya Tempat baru kita Oke mantep Yuk Let's go Wih Ekerin sekali guys Oke Kita akan lanjutkan kembali Wah Daily cost kita semakin mahal ya Karena kita bayarin Karyawan Segala macem Jadi lebih mahal ya 335 Seharinya dipotong guys Oke Kita harus imbangin Sama pemasukan kita Oke Kalau gitu Kita harus cepet-cepet Naik pangkat lagi nih guys Another great day Oke Langsung saja kita mulai lagi Hari-hari kita Seperti biasa CN6NG 9MY1 Oke Passport number sama Match Ininya Umurnya 47 nih Hah Umurnya 47 guys Wah Dia bisa dicurigai nih guys Tunggu tunggu Kita ada telepon cuy Ada panggilan Oke 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 Kita kelarinin lu ya Panggilan lu ya Pick up the phone Wuuu Ada apa lagi nih guys Drunkenbeer Inc Oke Tadi dia bilang katanya ada orang Tau tuh Surgeon mana sih Surgeon Oh disana ya Kita pakai mobil biasa aja ya Ntar dulu ya Oke Wah Pakai mobil ini Takutnya ada nanti Pengejaran-pengejaran Oke let's go Let's go Kita pergi ya Dimana sih dia Jauh ya Dari sini kak Wow jauh sekali cuy Sampai ujung Sampai ujung kokoknya Kita lurus aja Ikutin jalan guys Yaudah Yuk let's go Ngebut Aduh Ngabrak lagi cuy Oke Oke Kita udah mau sampe Kayaknya guys Oh Oh Iya Kita udah mau sampe ya Hah Mana sih Sini kan Drunken beer kan guys Surgeonnya mana cuy Oh ini kali ya Surgeonnya guys Drunken beer Surgeon Bikov ya Ini kah Oh diketemuin sama Tukang bersih-bersih katanya Oh katanya ada 6 Ada 6 Yang dicurigai guys Di dalam ini guys Jadi kita harus cari Oh kayak ini guys ya Kayak detektif kita guys Oke Intro get the suspect Oke Ada 6 orang Ini salah satunya mungkin Yegor Saheb Oh dia temennya si Oleg ya Temen yang Temen yang meningso ini guys Oke Dia dipromot berarti ya Dia abis dipromot Jadi yang dibunuh itu guys Bartender Coba kita cek Oh si cleanernya menemukan sesuatu Di belakang dan dia pucat mukanya Katanya gitu guys Hasil Morin Coba kita lihat Dan dia kenal juga nih Masih yang dibunuh ya Itu Timur Timur Siapa Timur guys Katanya kita suruh Cek ke si Timur guys Ini siapa nih Nikita Oke Oh udah kerja 10 tahun Nama si Nikita ini guys Sahayef katanya Oh si Oleg itu ada Hutang sama si Sahayat Katanya guys Oke Oke Bartender Udah Siapa lagi guys yang belum Timur ini Timur ya Belum ya Kok pada ngomongnya si Cleanernya guys Mana cleanernya Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti ada satu orang lagi cuy Ada satu orang lagi guys Harusnya guys Ah ini dia Cleanernya guys Oh katanya Search the Find the murder weapon Katanya Kita suruh Mencari bodinya guys Mana bodinya Ini gak bisa dibuka Oh di belakang Di belakang ini ya guys Di belakang sini ya Tapi aku tadi udah cek Gak ada Oh ya ampun Ini dia guys Ternyata di belakang sini Sorry 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 Oke Kita cek dulu ya Search bodynya Dapet jam tangan Terus sekarang ini Kita harus cari Murder weaponnya Oke Ini ada kaki-kaki nih guys Oke Oh dia kesini Oke Ini mungkin Si murdernya Jalan kesini Dan dia ngebuang Senjatanya guys Kayaknya guys Oh ini dia Kitchen knife Oh Talk to surgeon Oke kita langsung ngomong ya Sama surgeonnya ya Siapa dari yang ke-6 itu yang membunuh guys Coba kita ngomong sama surgeonnya Oke Aduh pilihan siapa guys ya Ada let's release Sahayev Sama Morin Petrovsky Sama bartender Sama timur And cleaner Kalau tadi dari hasil Interviewnya Kayaknya yang memang banyak curigain Itu timur Sama si cleaner guys Jadi mungkin dua ini Yang kita bisa rilis ya Aduh Yang mana guys ya Bartender sama Petrovsky aja ya Karena bartender Udah kenal sama dia 10 tahun Kalau gak salah ya Si bartendernya ya Yaudah lah ya Dua itu dulu aja guys ya Oke Talk to the Locate the venue In the garden area Comrade We are able to The death According to the cleaner They could not have gone far Look Oke Kita suruh ke Venue in the garden area Garden area Oke Kita cek-cek lagi Garden area Aduh guys Gue salah gak ya guys Aku salah gak nih guys Venue at the garden area Ini kah Intro gate The suspect Oke Loh Kita udah sampe sini Malah suruh intro gate lagi Suspect ya guys And the boss ran Or Timur went to the bar To get the bottle And Oleg had to go to Tuh ya Timur pergi ke bar katanya Oke Karena sesuatunya Barnya tutup Ininya guys Oke Oke Timur saja set Oh jadi si Timur yang Kasih Ini ke mereka Untuk pergi keluar guys Ya Untuk ke Gazebo nya guys Oke Pas dia bangun tuh katanya Dia udah liat Oleg nya udah gak ada Disitu katanya Oke Ini Timur ya Coba kita ngomong Si Timur ini malah Menyalakan si Menyalakan si Cleanernya guys Katanya dia Menyembunyikan sesuatu guys Di dalam bajunya guys Oke Memang antara dua Itu aja guys Kalau gak si Timur Sama si Cleanernya guys Oh dia gak kenal nih Yang ini gak kenal nih Oh ini si Cleanernya Cleanernya menyalakan si Timur ya Oke Talk to Surgeon Oke Tinggal dua orang ini aja nih guys Oke Aduh Timur and Cleaner Atau Sahayef Morin Kita Rilis si Sahayef Sama si Morin aja guys ya Oke Tinggal Timur Sama si Cleanernya nih guys Mudah-mudahan Gue gak salah ya Search the storage Oke We finally managed to open the warehouse You can all Ya bener ya Ini udah kebuka ya Oke Kita cek-cek dulu Ada sesuatu cuy KGP files Oh 1 per 14 Berarti masih ada 13 lagi cuy Oke Kita dapet later Kita ketemu As per your order Oleg Bogdanov And I confirm his connected Long life free Timur Oh berarti bener Timur dong Dia ada Ada apa namanya Kerjasama Sama si KGP guys ya Makanya dia harus mati guys Long life free Akharistan Dari Timur guys Berarti Timur yang ngebunuh guys ya Oke Akhirnya kita ketemu Siapa pembunuhnya Nah ini dia ya Hmm Oh Bar Itu Aragmeno Zatom nietapievo smutla Itu ordini kaputnik Powratku takovik bidlog Menapanicka Ač wielkomoratni Ač wielkomoratni Ačio ilizakutnik Ači špatno praviteli Iliho arodnik iverseva Turmacko akristkov Ačkturi spasnovy Krvavo fista madre enopokuta Oke Kita Arras Atau Cover up guys Ada pilihan Dua pilihan lagi ya Seperti biasa ya Dan seperti biasa juga Karena dia bersalah Dia telah membunuh Jadi kita harus menangkap dia guys Kita arras Timur guys ya Oh Dia katanya menyerang kita Si timurnya guys ya Oh akhirnya dia ditembak Sama polisi ya Dan dia masuk ke ini Masuk Apa namanya Ke Rumah syakit Wih kita dapet 800 dolar Lumayan sekali Oke kita lanjutin lagi Pekerjaan kita Pak maaf ya Nunggunya lama ya pak Mohon maaf nih pak Saya minta dokumennya Oke mantep Kita langsung lanjutin lagi Tadi udah sampe mana Ngulang lagi dong guys Ini namanya salah nih Mismatch Tuh ya Namanya salah Oke ini juga harus dicurigain nih guys Ya Vehicle type nya Azam 72 Coba kita liat mobilnya Azam 72 Azam 72 Mobilnya gini guys Wah mobilnya beda nih cuy Vehicle type nya beda Pelan-pelan kita liat Kita putar pelan-pelan Apakah ada sesuatu Yang mencurigakan guys Kita cek sininya Gak ada ya Gak ada ya guys Gak ada sih guys Sepertinya sih gak ada ya Walaupun dia Ini tapi kayaknya gak ada Tapi tetap aja dia gak boleh masuk guys Banyak yang tidak sesuai Dokumen bapak Terus entry regulation nya juga Jangan lupa guys ya Kita denied Mudah-mudahan sempurna kali ini guys Oke sip Oke kita liat ya Masih ada Dua mobil lagi guys Smuggler nya masih ada tiga ya Mudah-mudahan ini gak salah nih guys Salah gak nih guys Jangan-jangan dia smuggler lagi guys The driver Oke tapi kita masih ada yang salah loh guys Oh expired date Date nya masih ini loh guys Tuh salah satu lagi Aduh Lampu pecah satu Broken lights Bannya pecah satu Flat tires nya Oke Udah guys Cepat itu aja Kacanya gak ada yang pecah kan Kacanya gak ada yang pecah Semuanya aman Oke Gue cek ini dulu nih Ban ini nih Aman ya Gak ada ya Gak ada sih guys Yaudah Oke pak Bapak boleh masuk Karena semuanya aman Kita approve dia guys ya Mudah-mudahan aku gak salah kasih masuk orang Salah gak nih guys Aduh Aduh Kenapa aku deg-degan cuy Oke mobil terakhir Oh masih ada dua mobil lagi ya Masih ada dua mobil lagi guys Oke let's go Hah The devil should be return Oh no Wah Kita kurang cuy Ya Kita cek ya Gak ada sih Gak ada apa-apa sih guys Oke Sininya aman Buka Belakang Aman ya Gak ada apa-apa Di ban juga Kita cekin Oke Ban nya aman Kita cek si sapi nya cuy Oke Sapi nya aman ya Aman sih guys Haduh 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 Cuma mobilnya kita cek lagi ya Kita ulang lagi cek mobilnya lagi guys Haduh Jangan sampai ada yang ini Sepion semua Kaca Aman Kaca Iya Mohon maaf ya pak Bapak tidak diizinkan masuk Karena Nama bapak tidak sesuai Sama Passportnya bapak ya Oke Tinggal satu orang lagi guys Oh masih ada dua cuy Ternyata Aku pikir tinggal satu Oke ini warna abu-abu Mobilnya Bu Mobilnya besar sekali cuy Sudah surat-suratnya ya pak Justice Refusial Masih kurang satu loh guys Apalagi sih Kenapa kurang terus Gak ada yang gak kurang Expectednya Emang iya Salah Ah gak tau lah guys Sudah biarin yang penting lolos Yaudah Kita cek lagi Muka sama ya Muka sama Namanya Ronbold Tuh namanya sama-sama Ronbold Namanya Ronbold Oke Beratnya 6.380 Eh 4.500 Oke Masih ini ya Tipenya Ilik Tipe mobilnya Tipe mobilnya Ilik Oh ya bener ya Tipe mobilnya juga bener Ilik Harusnya sih gak ada ya Ya harusnya sih gak ada sih guys Oke Kita cek sekelebat dulu deh Oh 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 Baru aku mau bilang gak ada guys Ternyata kita ketemu kokain guys ya Oh Oh dia mau menyogok kita cuy Mana duitnya Gila apa nih guys 560 guys 560 guys Dia mau kasih kita 560 guys Tapi jangan ya Coba kita bongkar-bongkar dulu ya Oke kosong Kita cek-cekin dulu guys Kosong Harusnya gak ada kalau misalkan gak ini ya Ada gak disini Sini gak ada ya Aman Oke Gak ada lagi guys Mohon maaf ya pak Bapak harusnya tangkep Karena Bapak membawa barang ilegal Aduh Sip Mantep Kita dapet Satu ini Tapi aku gak tau nih guys Kenapa barangnya cuman satu cuy Apakah memang ada yang kayak gitu ya Cuman satu doang ya Yaudah lah ya Yuk Karena hari sudah mulai gelap Jadi kita harus Bersi-bersi dulu guys Coba kita lihat Oh Oke Kayaknya kurang ya Kontrabandnya ada 4 loh guys Driver seat backrest Right front tire Oh iya Gak ada ininya logonya Tapi bisa ini juga guys Ini dia ya 120 ya Udah lah ya Oke 4073 Jadi kita langsung upgrade saja Ini boleh lah Logging lagi ya Kita fullin cuy Ya gak sih Jadi darah kita Makin banyak nih guys Tuh Darah kita mentok Jadi kita kuat sekali Tapi 2000 harganya Maha sekali Yaudah gak apa-apa ya Rumah kita udah paling bagus Dan Akhirnya tuh ya Udah jadi bentukannya Bentukan rumah cuy Yaudah yuk Kita bobo Oke nanti untuk si Ininya Apa namanya Prisonernya nanti nextnya aja guys ya 355 Oke Oke guys Kita melanjutkan hari kita lagi Tapi karena waktunya udah abis Jadi nanti kita lanjutkan Di next partnya lagi guys ya Ini dia Udah lumayan banyak Yang kita upgrade-upgrade guys ya Terus hari ini Harusnya kita upgrade Beli senjata Tapi lupa guys Yaudah nanti nextnya aja Duit aku tinggal 2000 Kita kumpulin duit lagi ya Seperti biasa Nanti gue grinding dulu Sampai mungkin Ke chapter berikutnya guys Tapi kalau misalkan Nanti ada event Pastinya gue bakal repeat day Supaya kalian gak ketinggalan eventnya guys ya So thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan buat kalian yang suka Sama game-game aku mainin Jangan lupa di subscribe Di like Dan di share Ke teman-teman kalian semua guys Aku pamit dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dadah